Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di KOKI MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati, mahasiswa manajemen pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pendidikan era Herman William Dendels yang bersumber dari buku Pendidikan yang Menjajah Karya Galih Nugraha SU. Nah, bagaimana sih teman-teman pendidikan era Herman William Dendels itu? Kepentas seni memainkan peran. Persiapkan diri sebelum dimulai. Daripada penasaran, yuk kita mulai! Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, Dendels telah mendirikan sekolah ronggeng, di mana 112 tahun sebelum taman siswa lahir, yakni sekolah yang dibangun oleh Ki Hajar Dewan Tarap. Sekolah ronggeng ini dibangun pada tahun 1810. Dendels dalam sekolahnya mengajarkan baca, tulis, dan menghitung, serta menggabungkan pendidikan sistem barat dan sistem dari timur. Lalu apakah dengan terlebih dahulunya Dendels membangun sekolah di Indonesia, menjadikannya bisa dikatakan sebagai tokoh pendidikan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Totora Harjo dalam bukunya yang berjudul Sekolah Biasa Saja? Kita lihat bersama teman-teman, Dendels yang seorang militer selain membangun sekolah ronggeng, ia juga mendirikan sekolah militer di Batavia, pabrik Mariam di Semarang, dan membangun pabrik senjata di Surabaya. Ia juga membangun banyak rumah sakit, tangsi-tangsi militer, dan terakhir membuat jalan raya pos yang sebenarnya memiliki tujuan utama demi kepentingan militernya, dan mengusahakan prajurit-prajurit yang tersebut agar dapat bergerak cepat. Dengan demikian, pendidikan yang diterapkan oleh Dendels adalah memiliki kepentingannya sendiri, utamanya menjadi program pensukses negara wilayah jajahannya. Negara dalam persoalan Dendels yaitu kejayaan, kolonialisme, monopoli perdagangan Hindia Belanda. Mendidik manusia ala Dendels jelas memiliki kepentingan untuk melancarkan proses jual-beli, kuasa politik, dan perekrutan manusia ke dalam jurang perbudakan. Setelah siswa-siswa tersebut lulus dari sekolahnya, maka tidak jarang digunakan oleh Dendels untuk sebagai perbudakan yakni kerja rodi. Hal inilah yang memperkuat alasan mengapa Dendels tidak bisa dikatakan sebagai tokoh pendidikan yang semestinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf, semoga yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian.